Yo my bro, this is the show, welcome back to my show Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Roy Show Gue tuh dari season, berapa ya, gue lupa ya Semenjak gue pake hipfire Gue punya kendala, satu kendala yang Ini agak membuat gue kerepotan Yaitu waktu gue nak ke tombol scope Itu sering banget scope gue Justru ngebuat aim gue itu maleset Dari target yang sebelumnya udah pas Ini terjadi karena apa? Karena di tombol scope yang gue pencet Itu bisa menjadi area untuk menggerakkan aim juga Menggerakkan aim juga Jadi kadang-kadang waktu gue buka scope Itu ikut kegeser sehingga aim gue mungkin kadang-kadang Malah jatuh ke bawah Ataupun malah tiba-tiba naik ke atas Itu yang sering terjadi Cuma di season sekarang teman-teman Gue sebenernya gak tau nih ya Ini dari kapan udah ada fitur ini Cuma yang gue rasain di season sekarang Ini gue lebih enak buat nembaknya Gue lebih enak buat nembak musuh Buat aiming musuh lebih enak Lebih lancar Dan lebih on point lah Lebih on point Dan gak goyang sama sekali Karena satu fitur teman-teman Fiturnya apa? Fiturnya ada disini Yaitu kalian bisa langsung ke Basic Ada namanya ADS button for rotation Nih di sebelah kanan bawah Di bawahnya hide prone button Gue akan masuk ke practice Buat ngejelasin lebih detail lagi Oke sekarang gue di practice range teman-teman Udah di practice range Dan gue akan ngejelasin sedikit Mengenai apa itu ADS for rotation ADS atau I'm Downside Ataupun scope Ataupun apapun lo menyebutnya ya Adalah tombol yang digunakan Buat kalian nge-scope Sekarang Gue neken tombol scope Dan di tombol scope nya Gue lagi goyang-goyangin Pakai teluncuk kanan gue Ini gak ada head cam ya Bentar Gue ambil Ambil webcam gue dulu Semoga Webcam gue cukup jelas Buat menjelaskan Apa yang terjadi saat ini sebenarnya Nah oke teman-teman Sekarang Gue udah di practice range Dan gue juga udah Menyalakan sebuah webcam Supaya kalian bisa ngeliat nih Tapi mohon maaf Webcam nya Gambarnya Alakadarnya ya Namanya juga webcam murah Disini kalo kalian liat Scope nya Ini bisa gerak-gerak nih Di season sebelumnya Scope nya seperti ini Yang terjadi sama gue Ataupun mungkin sama kalian Yang menggunakan manual ADS Yang sering terjadi Apalagi mungkin buat user-user Assault Revol ya Dimana kalian support Jarak-jarak menengah Dan kalian butuh akurasi yang tinggi Tapi ketika kalian udah ngeker musuhnya Di depan Lalu saat kalian mau Masuk ke mode ADS Kalian akan scope nya Dan biasanya akan scope Dengan arah Agak miring ke bawah Yang terjadi adalah Saat kalian klik Dia turun seperti ini Nah Kadang-kadang mungkin Kalian bisa kayak cuman Ngetap gitu doang Bener-bener ngegoyang Sama sekali ya Cuma sering terjadi Apalagi saat temponya cepet Kalian pengen cepat-cepat nge scope Kalian akan melakukan Kalian akan memencet tombol scope Dengan sangat cepat sekali ya Dengan cepat banget lah pokoknya Dengan terburu-buru Jadi yang terjadi adalah Agak goyang Atau bahkan goyang banget Atau bahkan mungkin saat kalian Bener-bener Lagi terburu-buru Yang terjadi malah kalian Makin menjauh dari target kalian Karena di tombol ADS nya Ini bisa ke goyang-goyang Gue sebenernya gak tau Udah di season ini Atau di season sebelumnya Udah ada Cuma yang gue liat Ada sebuah settingan disini Namanya adalah ADS button for rotation Kalau kalian matikan tombol ini ADS button for rotation Tombol scope kalian Gak akan mengganggu kalian Kalau sebelumnya itu Waktu ke goyang Waktu ke goyang Target gue pindah ke arah bawah Gue naikinnya pake giroskop Cuma itu kerja dua kali lah ya Itu lo kerja dua kali Jadi menurut gue Dengan adanya settingan ini Settingan ADS button for rotation Yang bisa dimatikan Ini ngebantu banget Terutama buat user-user Assault Revolve Yang kalian membutuhkan Akkurasi dari jarak-jarak Yang cukup jauh Jarak-jarak menengah Ke jarak-jarak jauh Dan jujur aja Semenjak ada settingan ini Gue ngerasa Lebih enak buat Nembak musuh Gitu Nah oke teman-teman Itu adalah video gue Mengenai tips Gue ngerasa settingan ini Ngebantu banget gue Jadi mungkin teman-teman Yang sebelumnya Punya kendala Sama kayak gue Semoga kalian bisa terbantu Dengan adanya tombol ADS for rotation ini Gitu Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Tonton video gue Dan Kayaknya video ini cukup singkat Tapi gak apa-apa Yang penting Gue udah menyampaikan informasi Yang mau gue sampein Dan tentunya ini Ngebantu banget buat gue Semoga juga ngebantu banget Buat kalian juga Oke teman-teman Sekali lagi Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax